Dan secara keuangan Dulu saya cuma tau Bila burung di udara Tuhan Peliharaan bumi negara Perlu belaki dirimu Ada lagunya lagi Ya kan? Nyanyi sih gampang Biasa Tuhan suka kasih teori Kasih Montek baru tau semuanya Jadi kalo ada praktek Jangan lupa teorinya Kita praktekkan Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan Pada sore malam hari ini Terima kasih karena Tuhan sudah menghantarkan Hambamu ada di tengah-tengah kami Kami percaya Tuhan bicara pada kami Lewat hambamu ya Tuhan Terima kasih Kami siap mendengar firman Tuhan Seperti Maria Kami duduk dekat kaki Tuhan Dan membuka telinga rohani kami Mendengarkan Tuhan berbicara Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Silahkan menyerahkan Bapak Ibu Sebelum saya menyerahkan kepada Ibu Om Michael Saya ingin Perkenalkan seletak Karena hari itu kita mau Sungguh Membuka hati kita pada Tuhan Kak Michael Saya panggil Kak Michael Kami Kami kenal waktu itu di Bandung Dan Kak Michael adalah senior kami Kakak Yang dulu menjadi seorang hamba Tuhan Yang dibangkitkan oleh Tuhan Bersama dengan beberapa hamba Tuhan yang lain Di Bandung pada masa itu Waktu itu ada namanya Yayasan Pekabaran Indi Bandung Dan Tuhan membangkitkan Anak-anak muda Khususnya adalah mahasiswa Karena Kak Michael Waktu itu adalah seri rupa ITB Jadi jurusan seri rupa ITB Tuhan memanggil bersama dengan beberapa hamba Tuhan yang lain Lalu kemudian terjadi Satu belombang kebangunan rohani yang besar Ada satu buku yang ditulis oleh Berita Edward Mon Yang bersama dengan tim Namanya Kami mengalami Yesus di Bandung Dan itulah tahun 80-an Ya tahun 80-an Dan terjadi satu belombang kebangunan rohani Dan saya adalah Yang termasuk Angkatan ketiga Generasi ketiga Yang ditangkap oleh Tuhan Justru pada masa SMA Kelas 1 Nah saya percaya itu adalah doa Dari para hamba-hamba Tuhan Dan Tuhan melakukan Satu transformasi yang luar biasa Nah ibu Saya panggil kakak Ibu Michael Michael Kelas Sinalolong Itu tahun 80 ya Seperti yang saya sampaikan Mulai Pewartaan Atau memberitakan Injil dan melayani Tuhan Dengan bekerja sebagai Freelance Graphic Designer Dan bira swasta Sampai sekarang Kemudian tahun 83 Saat saya terima Yesus secara pribadi Pada bulan Juli Graduation di Seni Rupa Institut Teknologi Bandung Jadi Kamai penulus Saya baru kelas 1 SMA Tahun 85-88 Melanjutkan Study Graphic Art Di London Di Inggris Kemudian tahun 86-88 Menjadi ketua Persekutuan Kristen Indonesia Di London Kemudian tahun 88 Sampai sekarang Menjadi pewarta Atau pemberitaan Injil Di pembaruan Karismatik Katolik Keuskuman Agung Jakarta Tahun 99 Mendirikan Imago Day Persekutuan Doha Karismatik Katolik Untuk Anak Muda Tahun 2004 Mulai koordinasi Membuat Renungan Harian Imago Day Tahun 2007-2013 Menjadi ketua Forum Komunikasi Pewarta Minbar BPK PKK KAJ Ya PKK-nya tadi Persekutuan Karismatik Katolik Tahun 2013 Sampai 2019 Ketua Bidan Pengembangan BPK PKK KAJ Tahun 2017 Sampai sekarang Menjadi pengurus Di Komisi Hak KWI Ya Hubungan antar Agama dan Kepersayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia Jadi kalau misalnya Bapak Ibu Klik di Google Akan melihat foto-foto Di Facebooknya Kak Maike Bagaimana ketemu Dengan Bapak Presiden Karena Mewakili ya Komisi Hak Dari KWI Jadi Sudah mengkasih Luar biasa Karena Ibu Maike Nanti mungkin bisa bercerita ya Pernah mengalami Waktu itu Cancer Sampai pada Studium terakhir Kalau tidak salah ya Statium 4 Lalu Tuhan Memulihkan Dan menyembuhkan Sampai clear semuanya Dan kemudian Melayani Ke Seluruh Indonesia Dan juga Bangsa-bangsa Hari ini Kita akan Meninggarkan Firman Tuhan Yang sangat relevan Bagaimana Seorang Yang Tuhan Yang menyerahkan Hidupnya pada Tuhan Untuk melayani Tuhan Dalam seluruh hidupnya Amin Bapak Ibu semuanya Mari siapkan Nanti kita Saya mendang Kak Maik Untuk boleh Maiknya sudah ada Tadi diminta untuk Ketika ayat Alkitab Dimensurkan Satu lagi Sebelum Kak Maik Kita bersyukur Hari ini Kita bersama dengan Kak Maik Ada Ibu Esther Kandau Kalau Kak Maik Apa kan Ibu Esther Adalah Mentornya Kak Maik Jadi bisa Bayangkan Apa yang terjadi Dengan Ibu Esther Tuhan Pakai luar biasa Kalau melihat Foto Ibu Maik Selalu ada Ibu Esther Juga Karena melayani Bersama-sama Di Persebutuan Karismatif Katolik Hari ini Justru yang menarik Adalah Karena Yang berhutbah Di antara kita Adalah Dari karismatik Katolik Jadi seringkali Katolik Dan protesta Ada Tembok besar Yang didirikan Yang membuat Kemudian kita Merasa begitu Berbeda Tetapi Tuhan Memakai Kak Maik Dan juga Ibu Esther Untuk bisa Menyatakan Kebenaran Firman Tuhan Mungkin dengan Cara yang Bijaksana Bagaimana ada Di tengah-tengah Selalu-selalu Kita dari Alhamdulillah Katolik Jadi terima kasih Ibu Esther Sudah hadir Sama-sama dengan kami Selalu boleh Google Dan banyak sekali Foto Ibu Esther Karena Tuhan Pakai dia Luar biasa Ambilipat Terima kasih Bang Jus Kak Mehti Enaknya itu Kalau kita di GKKD Mudah terus Memang Dia punya Bang Jus Dan Kak Mehti Ya luar biasa Saya juga juga muda Jadi Kak Mehti Menuju Tuhan Ya mungkin Sebelum saya mulai Tadi Ibu Esther Kandau ini Dua tahun nanti Umburnya 80 Sekarang Umburnya 78 Bayangkan Umburnya 78 Puji Tuhan Karena katanya Mas Mursatu kan Kalau kita Melayani Tuhan Sunang firman Tuhan Dia segar Seperti pohon Di tepi Aliran air Dan tinggal Melayu dan Umburnya Apa saja Diterbiaknya Pasti Berhasil Yang Puji Tuhan Terima kasih Untuk kesempatan Saya mulai Melayani Di tempat ini Saya berterima kasih Dan menikmati Tadi Core-nya Krustarian Ibu-ibu Luar biasa Bapak-bapak Juga Sungguh Luar biasa Saya diberi tema Oleh Bang Jus Temanya adalah Bahasa Inggris lagi Temanya Bahasa Inggris Yaitu Apa ya I am the Lord's maker Ready to serve Aku adalah Hambat Tuhan Siap sedia Untuk Melayani Kita ambil Bahasa Indonesia Ada ya Lukas 1 Ayat 38 Lukas 1 38 Mengatakan Sesungguhnya Aku ini Adalah Hamba Tuhan Jadilah padaku Menurut Perkataanmu Itu Lalu Malaikat itu Meninggalkan Dia Jadi Berita Dari selama 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 Laman Sampai Selama Laman Puji Tuhan Dan juga Dikatakan Bahwa Saudaranya Elisabeth Yang Mandur Yang Udah Tua Akan melahirkan seorang anak Namanya siapa? Yohanes Dan ketika Maria dibilang Bahwa akan punya anak Padahal belum bersuami Maka Maria berkata Bagaimana itu? Mungkin Tapi mereka Tuhan berkata Bagi Allah tidak ada yang Mustahil Maka Maria berkata Aku ini Adalah hamba Tuhan Jadilah padaku Menurut perkataanmu Itu Kalau sekarang hamba Tuhan itu dihormati Kita akan mendengarkan Dari hambanya Waduh, kalau hamba Tuhan Masuk duduknya di depan Kalau ngantren-ngantren Kadang-kadang mau usah ngantren Kita bisa Silahkan Pokoknya kalau hamba Tuhan sekarang Dapat hak istimewa Sangat Barat Hak istimewa Tapi zamannya Maria Itu artinya hamba Tuhan Nggak seperti sekarang Artinya hamba Tuhan Zamannya Maria Adalah budak Atau slave Yang sudah dibeli Zaman dulu Kalau budak itu sama sekali Tidak punya hak Bahengkan Dikatakan Maria mendengarkan ini Ketika remaja Ketika remaja Dia meresembahkan diri Sebagai Budaknya Tuhan Sebagai slave-nya Tuhan Dia mengalah Pada rencana Tuhan Dalam seluruh hidupnya Dia serahkan seluruh mimpi cita-citanya Dia abaikan Karena dia mau hidup Di dalam mimpi Dan cita-cita Tuhan Di dalam hidupnya Bayangkan Kalau dia bilang Kepada Yusuf Yusuf depan Lebang Yus Sekarang Bang Yus Saya hamil Begitu kan Padahal belum Menikah Kira-kira bisa diputusin Sudah dia Bisa Dan jangan itu Kalau Hamil Di luar Pernikahan Hukumannya adalah Dirajak Dengan batu Sangat mati Jadi tadi Bapak-bapak Menyanyikan Berapapun harga Akan kubayang Dalam mengikut Yesus Nah bayangkan Si Maria Yang remaja ini Dia benar-benar Mengalah Pada rencana Tuhan Dalam hidupnya Dan Berapapun harga Mungkin diputusin Oleh pacar Yang dia sangat cintai Mungkin Biar dia kajam Batu Sangat mati Tapi Dia berkata Aku ini Hamba Tuhan Terjadilah Kepadaku Menurut Perkataan Dan Dia berkata itu Dia pegang Sampai Akhir Hayatnya Kadang-kadang Ada orang Bermula dengan roh Berakhir dengan Daging Maka Paulus Berkata Di akhir hidupnya Aku telah Mencapai Garis akhir Dan aku Pertahankan Imam Sampai garis akhir Garis tak penting Perkenaan penting Tetapi Yang paling penting Adalah Garis Akhir Hidup kita Paling penting Garis akhir Hidup kita Maka apapun Keputusan yang kita ambil Kita harus Melihat Apakah ini Mendekatkan diri Dengan Cita-cita Tuhan Sampai garis Akhir Hidup kita Maka kita akan Lihat beberapa Hal Ketika Mariam Mengalah Pada rencana Tuhan Berserah Penuh Pada rencana Tuhan Dalam hidupnya Apa yang dia alami Dia mengalami Mujisan Tuhan Karena Bagi Tuhan Tidak ada yang Mustahil Dia mengalami Mujisan Tuhan Mengikut Tuhan Ada hamba Tuhan Berkata Itu sebenarnya Gampang Kata yang mengikut Tuhan Only trust And obey Hal yang Percaya Dan taat Itu aja Kalau Tuhan suruh Kita percaya Dan dengan Iman kita Taat Walaupun Tidak mungkin Karena bagi Tuhan Tidak ada yang Supaya Semua Hamba-hamba Tuhan Di kitab suci Disuruh Yang mustahil Bagaimana Disuruh Berjalan Di atas air Petrus Mustahil Bagaimana Musa Disuruh Arahkan Tongkak Kekulang merah Pakukan belah Lalu merah Mustahil Daniel Disuruh Tidur Di gua Sinai Kelapar Mustahil Tapi Kalau Tuhan Suruh Bagi Tuhan Tak ada yang Mustahil Tuhan sering Menuruh Hambah-hambahnya Rasul Nabi-nabinya Mustahil Dan Mereka gak Bisa Lakukan Dengan Kekuatannya Sendiri Supaya Mereka Belajar Trust And Obey Melangkah Keluar Dari Keterbatasannya Sebagai Manusia Dan Masuk Dalam Ketidak Terbatasan Tuhan Karena Tuhan Lebih 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 Luar biasa Hanya Sedatas Logika Kenapa Kita suka Mengalami Mujizat Tuhan Karena Kita Bantasi Tuhan Sesuai Dengan Logika Akan Budi Pikiran Mustahil Gak Mungkin Gak Mungkin Maka Jadilah Gak Mungkin Jadilah Sesuai Dengan Iman Coba Ketika Tuhan Memberi Kesan Sesuatu Kepada Kita Kita Percaya Dan Kita Melangkah Iman Walaupun Mustahil Dan Kita Melihat Mujizat Tuhan Karena Mujizat Tuhan Hanya Terjadi Ketika Mustahil Kalau Tidak Mustahil Perlu Kita Mujizat Tidak Perlu Jadi Mujizat Itu Terjadi Hanya Ketika Mustahil Jadi Ketika Kita Mengalami Mustahil Di Dalam Kehidupan Kita Di Dalam Ekonomi Di Dalam Kesehatan Di Dalam Pelayanan Di Dalam Apapun Ketika Kita Mentot Mengalami Mustahil Puji Tuhan Kita Dapat Datang Kepada Allah Yang Baginya Tidak Ada Yang Mustahil Semua Kesaksian Kesaksian Itu kan Karena Mustahil Karena Mustahil Tapi ketika Datang Pada Tuhan Namanya Yesus Dulu Selamat Tuhan Yesus Selalu Punya Cara Untuk Menyelamatkan Kita Tidak Pernah Jalan Buntu Pada Yesus Karena Dia Dia Jalan Keluar Terhadap Segala Masalah Di Dalam Hidup Ini Jadi Ketika Maria Menyatakan Diri Saya Adalah Budaknya Tuhan Apa Saja Yang Tuhanku Tuhanku Suruh Aku Buat Aku Buat Dan Maria Mengalami Mujizat Tuhan Saya Lu Banyak Mengalami Mujizat Tuhan Sangat Banyak Pertama Saya Orang Yang Lahirnya Itu Bukan Yang Pandai Bicara Saya Orang Yang Mindel Gagak Gugur Jangankan Di Depan Banyak Orang Ini Cuma Di Depan Orang Aja Di Baja Makan Kalau Ada Diskusi Disini Udah Ribut Disini Udah Ribut Tapi Gagak Mau Keluarnya Itu Apa Dulu Gitu Kemudian Ketika Keluar Karena Banyak Disini Disini Dariput Maka Terbata Bata Sekarang Saya Juga Ngomong Gak Bisa Terlalu Cepat Kalau Terlalu Cepat Langsung Gagak Bahkan Teman Saya Waktu Itu Di Pusat Doa Ketika Saya Mulai Berkombah Dia Bilang Dulu Saya Pikir 6 Tahun Saya Di Tuhan Doa Itu Dulu Saya Pikir Kamu Gaguk Katanya Kan Gak Perserring Gila Minder Ternyata Ternyata Minder Adalah Sombong Sombong Kedalam Takut Di Persalahkan Takut Ditertawahkan Takut Dinasehati Itu Orang Sombong Saya Mertomba Tuhan Saya Sombong Jadi Kalau Kalau Sampai Saya Bisa Begini Disini Itu Bukan Karena Bakat Atau Kekuatan Saya Semua Hanya Karena Anugerah Dan Kasih Karunian Tuhan Tadi Tuga Sempat Bang Jus Bilang Saya Berapa Kali Dulu Sebelum Saya Terima Yesus Saya Itu Bukan Baik Allah Tapi Baik Penyakit Banyak Sekali Sakit Macam Macam Nah Waktu Itu Kata Bang Jus Tadi Saya Sakit Kanker Stadium 4 Dan Itu Bukan Hanya Sekali Saya Dibilang Begitu Beberapa Kali Saya Dibilang Kanker Stadium 4 Dokter Berkata Secara Medis Tidak Ada Harapan Secara Obat Obat Saya Tidak Ada Harapan Tapi Untung Dokter Itu Tuhan Jadi Dia Bilang Secara Medis Kamu Tidak Harapan Obat Obat Tidak Bisa Menolong Kamu Lagi Tapi Pada Yesus Kamu Punya Harapan Harapan Itu Jangan Pernah Hilang Dari Kita Karena Harapan Itu Benar Benar Kekuatan Kita Harapan Pada Yesus Kristus Kekuatan Kekuatan Jadi Waktu Itu Saya Sakit Berat Katanya Tinggal Dua Bulan Hidup Saya Tahun 2007 Hidup Saya Tinggal Dua Bulan Saya Tidak Ada Asuransi Tidak Ada Dana Kalau Sakit Kanker Itu Mahal Ata Murek Mahal Saya Dikemo Lapan Kali Dua Satu Kali Sudah Diragiasi Kepala Saya Botak Lapan Bulan Saya Kuda Empat Kalimat Empat Kali Dioperasi Tentang Macam Operasi Saya Di Nuklir Di Sumeta Segala Pokoknya Untuk Kanker Itu Katanya Tidak Ada Harapan Jadi Secara Kesehatan Saya Tidak Ada Harapan Secara Keuangan Saya Tidak Ada Harapan Dan Waktu Itu Saya Juga Ada Masalah Keluarga Dan Juga Ada Satu Lagi Masalah Pelayanan Kalau Kita Lagi Seperti Di Berkaki Tuhan Lagi Sukses Lagi Luar Biasa Dipakai Tuhan Wah Teman Nama Sudara Banyak Yang Aku Sudara Juga Banyak Saya Kan Ininya Punya Lapa Aku Banyak Tapi Kalau Kita Sepertinya Bang Tur Ditinggalkan Tuhan Sakit Berat Pelayanannya Menurun Puji Tuhan Disitu Kita Tahu Siapa Saudara Siapa Teman Sejati Dan Siapa Bukan Kita Terkejut Dulu Yang baik Sekali Sama Kita Kok Bisa Disaring Sama Tuhan Saya Semu Berasyukur Dengan Kejadian Itu Kita Tahu Siapa Teman Saudara Sejati Siapa Yang Bukan Ada Yang Mengharapkan Kita Cepat Mati Ada Juga Makanya Saya Semangat Tuhan Kalau Saya Nanti Senang Tuh Yang Jangan Termelukkan Namamu Tuh Aduh Mereka Senang Jadi Orang-orang Yang Mau Yang Mau Saya Cepat Mati Yang Syukur Saya Puji Tuhan Mereka Jadi Penyemangat Bagi Saya Supaya Saya Berjuang Supaya Saya Berjuang Nah Kalau Kita Disuruh Tuhan Yang Senang Itu Enak Tapi Kalau Disuruh Tuhan Menderita Aduh Perlu Pertolongan Dan Kekuatan Dari Tuhan Maka Waktu Itu Saya Buang Badan Saya Nang Ketemu Orang Daripada Saya Ketemu Orang Murah-murah Sehat Pura-pura Diberkati Kan Nanti Munak Saya Munaf Jadi Saya Buang Badan Saya Tentang 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 Saya Mencari Wajah Tuhan Saya Mencari Wajah Tuhan Kemudian Ketika Saya Cari Wajah Tuhan Itu Macem-macem Pendoa Juga Datang Kepada Saya Ada Yang datang Pendoa Pendoa Seru Banget Saya Tentang Mereka Berdua Keliling Wah Ketengkang Tengkang Sampai Saya Rasa Ada Payung Nggak Ya Eh Mereka pulang Apa yang mereka bilang Mereka bilang Ibu Ketika Berdora Kami Mendapat Kesan Tuhan Berkata Ibu Tidak Beriman Betul Senang Apa susah Tadi bilang Beriman Kita udah tergila Tidak Beriman Mereka pulang Saya susah Saya Tanya Sama Tuhan Tuhan Saya udah Mentoh Biman Paling Boleh Tapi Kalau Tuhan Masih Kurang Dimana Tuhan Nyatakan Pada Saya Ada Tuhan Yang bilang Wah Dia berdosa Luka Matinya Banyak Stres Berat Duh Macem-macem Tapi Saya gak bisa Belah Diri Karena Memang Keadaannya Sedang Begitu Akhirnya Saya bertombak Dari Suka Menhak Dulu Saya juga Gitu Kalau Ada Suatu Keluarga Ada Mobil Tuhan Dosa Apa Keluarga Ada Ruko Ada Dosa Apa Saya juga Bertombak Dari Suka Menhak Kapan Dia Susah Menhak Hakim Kapan Kapan Pada Kedatangan Kedua Kalinya Yesus Akan Menghakimi Orang Hidup Dan Jadi Jangan Mendekuli Yesus Jadi Hakim Ya Sekarang Kita Erang Keselamatan Kita Dolakan Anjalah Jangan Hakim Saya Pun Bertobat Taduh Nggak Enak Tuhan Kalau Dihakim Saya Juga Dulu Suka Hakim Maka Saya Mencari Wajah Tuhan Dimana Salah Saya Tuhan Menyatakan Pokoknya Kan Tuhan 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 Terjadi Dan Saya Mencari Tuhan Tuhan Dan Tuhan Kasih Kesan Di Hati Saya Aku Akan Memakai Engkau Menjadi Alam Demo Alam Promosiku Tiba Tiba Ini Mungkin Cuma Yang Tuhan Yang Ingat Dulu Itu Kan Nggak Ada Gelas Dan Piring Plastik Dulu Adanya Adalah Piring Dan Gelas Beling Atau Kain Nah Ketika Promosi Pertama Gelas Dan Piring Plastik Ini Juga Mungkin Yang Tua Yang Tau Yang Model Nggak Tau Ya Waktu Promosi Di Apakan Itu Gelang Gelang Gelas Dan Piring Plastik Di Apa Promosinya Tuhan Bapak Masih Tau Dibanting Supaya Ini Gua Tidak Pecah Tidak Penyok Gitu Jadi Tuhan Tiba Tiba Saya Kebayang Oh Saya Lagi Dibanting Banting Di Tuhan Seperti Piring Dan Gelas Plastik Supaya Terbuktilah Kekuatan Dari Tuhan Jadi Saya Mulai Mulai Agak Bersyukur Gitu Bayangkan Itu Saya Sudah 27 Tahun Pelayanan Sakit Kanker Parah Dan Saya Pelayanan Ke Desa Desa Karena Di Kota Besar Orang Suka Rebutan Domba Tapi Kalau Di Desa Domba Ada Pada Kececeran Bahkan Kami Pernah Itu Dari Dari Ambon Dengan Bu Esther Kita Naik Kapal 10 Jam Domba Besar Sekali Bahkan Dikatakan Ini Domba Terbesar Nomor Dua Di Dunia Nanti Kadang Ada Mutar Pusaran Jadi Hanya Pelaut Pelaut Yang Disana Tahu Kapan Musilema Kata Yang Terbesar Pertama Ada Di Brazil Kami Tiba Kesana Kebangunan Rohani Itu Yang Ikut Segala Agama Karena Gak Pernah Ada Gak Pernah Ada Yang Kesana Jadi Ketika Minta Didoakan Itu Altar Yang Maju Segala Agama Mereka Bilang Gak Pernah Ada Disini Dalam Hati Untung Kita Gak Tahu Belombang Yang Sebesar Itu Kalau Kita Tahu Sebelumnya Berapa Lihat Aduh Tapi Kita Terharu Yang Datang Mereka Minta Didoakan Dan Menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan Tuhan Yang Kemudian Amstel Botak Tuh Dan Saya Orang Yang Gak Cepet Nangis Kalau Nonton Film Korea Nonton Apa Semua Yang Tisu Saya Nonton Ngan Gak tau deh Bahkan waktu saya sakit Ada dokter yang Melawat saya dokter suami istri Mereka tau penyakit saya Mungkin kalo dokter lebih takut kali Karena tau kalo kita kan awam jadi kurang Kurang terlalu detail Jadi ini dokter suami istri udah nangis Jadi saya menghibur mereka Mungkin karena awam jadi kurang Kurang tahu Kemudian Ada satu Diga Ketua Aresmati Katolik Se Asia Oseania Orang India Jadi kebetulan saya di Singapore Beliau satu rumah Sama saya ada satu apartemen Ada disana Dia selalu siapkan kamar untuk hamba-hamba Tuhan Kelebihan beliau mendoakan saya Doanya doa syafaat profetik Biasa Biasa katakan Aresmati Dia tumpangkan tangan saya Dia berkata Bahasa Inggris ya Cuman saya bahasa beli japan aja Terima kasih Tuhan Atas Penderitaan Yang Kau izinkan terjadi Pada sodariku ini Karena Penderitaan Adalah Mimbar terbesar Bagi Kemuliaan Tuhan Tiba-tiba lewat itu Nama-nama Matthius, Marcus, Bukas, Johannes, Filipus, Andreas Paulus, Petrus Hidup mereka gimana kira-kira? Menderita atau mana? Menderita Sangat menderita Bukan karena salah mereka Tapi karena kehendak Tuhan Dan ketika mereka bertukur Mereka tetap beriman kepada Yesus Itu jadi Mimbar terbesar Untuk penginjilan Itu cuma berapa tahun kan langsung Pluk Gitu kan Akhirnya Di Roma Itu menjadi Agama Kristen Menjadi Agama Negara Nah kita kadang-kadang tuh Nggak tahan menderita Ketika menderita Aduh lama banget Lama banget udah deh Atau dukun aja deh Aduh nggak kuat Nggak kuat Ya kan Wah itu ada juga yang menawarkan kepada saya Mereka bukannya Karena sayang sama saya Bahkan mereka orang-orang berusaha doa Ada Bu-bu Itu ya Di sana bu Ada lho Orang berusaha doa ini Pakai Alkitab Jadi kalau ibu penyakitnya kan Katanya saya udah Mata stasel ke tujuh tempat Kankernya Ibu bawa tujuh telur mentah Nanti di sana Ada Alkitab Doa Bapak kami Didoakan Tiba-tiba telurnya tujuh yang mentah Macam bu Dan ibu makan Sembuh Aduh Banyak yang gitu Tapi saya tahu mereka karena sayang sama saya Jadi saya bilang terima kasih pak Atau terima kasih bu Ada macam-macam lah tawaran Tapi Saya mengambil keputusan Pertama Saya percaya kepada Tuhan Saya berdoa kepada Tuhan Yesus Kedua Saya pakai medis Kedokteran Karena kedokteran juga kan Hidmatnya dari Tuhan Nah Jadi setelah dia bilang gitu Bahwa Penderitaan adalah minbar terbesar Bantu menyayang Tuhan Kemudian dia menubuh Oh Penderitaan Dan kesembuhan Akan ada ribuan Ribuan orang Datang pada Yesus Kristus Tuhan Ibu Esther waktu itu ada di sana sebagai saksinya Akhirnya Saya menghadapi penderitaan dengan suka cinta Terima kasih Tuhan Kalau melalui penderitaan Tuhan izinkan pada saya Bisa Orang-orang datang pada Yesus Kristus Tuhan Maka saya bersuka cinta Melalui penderitaan ini Dan benar Setelah Tuhan Luar biasa Dua tahun saya berobat Pokoknya kalau kata dokter Secara kedokteran saya Parah terus Tapi kan Dulu adalah saya Pelahiran ke Amerika Diajarkan ada lagu Whose report Do you Believe Whose report do you believe Report atau keterangan siapa yang kau percaya Keterangan manusia Keterangan manusia Atau keterangan Tuhan Kita mesti percaya apa yang Keterangan dari Tuhan Maka saya Apalagi begini Waktu itu ibu ayat Ibu ayat Tuhan berkata Di dalam diri Kamu ada dua K K K K Kalau kita menulis Kristus di tengah kalimat Itu huruf kecil atau besar K besar Kalau kita tulis Kanker di tengah kalimat K kecil atau K besar K kecil Jadi dalam hidup kamu ada dua K K besar sama K kecil Aduh saya Udah 27 tahun Memang lebih enak teori daripada praktek Jadi saya belajar Bersama K besar Kristus yang besar dalam saya Yang setiap lutut akan berturut Setiap lidah melaku Yesus Kristus adalah Tuhan Usir K kecil Keluar dari tubuh saya Kayak sehari tiga kali Kayak minum obat Dan setelah dua tahun Dokter berkata Oh this is America Oh this is Tidak ada lagi kantor ganas di tubuh kami You become a cancer survivor Katanya ya Luar biasa Dan secara keuangan Dulu saya cuma tahu Bila burung di udara Tuhan Pelihara burung di udara Perlu lagi dirimu Ada lagunya lagi Ya kan Nyanyi si gampang Tapi Biasa Tuhan suka kasih teori Kasih Praktek 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 udah bertahun semuanya Jadi kalo ada praktek Jangan lupa teorinya Kita praktekkan Jadi gak gampang Udah tergeletak Saya gak pernah bilang Saya perlu dana Karena gak pernah kasih video Kamu kasih Susah Dan Sumbang Menurut kami Saya Enggak pernah Juga secara buktinya Juga secara banyak menangani saya Waktu itu Enggak pernah saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Maka Tuhan Sembuk Tahun 2011 Pelayanan anak muda yang Tuhan bentuk itu Mewakili Katolik di Indonesia Anak mudanya Untuk performance Di Madrid Spanyol Ada World Youth Day Ada paus hadir waktu itu Jadi Person doa ini Ini Mewakili Anak muda Katolik Se-Indonesia Performance Di Madrid Spanyol Itu juga Dananya gak murah Bahkan ada yang Belum pernah naik pesawat Kita ber26 Pas sana Ada yang hidupnya Susah banget Jadi pas Mendarat di Spanyol Dia Cepet-cepet benar Bagi Tuhan Kita gak ada yang Susah Jangan batasi Tuhan dengan pikiran kita Karena di Allah tidak Terbatas Di Allah tidak terbatas Di Allah tidak terbatas